Keesokan harinya, Arina dan Arvian sudah siap untuk pergi. Pagi ini, seperti janjinya, Arvian akan mengantarkan Arina pulang ke rumah orang tuanya. Dalam perjalanan, Arina memilih untuk melihat ke luar jendela. Sementara Arvian lebih fokus untuk menyetir, meski sesekali pria berkemeja putih yang dipalut dengan blazer berwarna hitam itu melirik ke arah wanita yang duduk di sampingnya. Apa rumahmu masih jauh? Tanya Arvian. Ia menoleh sekilas ke arah Arina. Masih tuan, sekitar dua jam baru sampai. Jawab Arina dan dibalas dengan anggukan oleh Arvian. Kamu tinggal dengan siapa saja? Tanya Arvian. Ia ingin lebih akrab dengan Arina. Bersama dengan kedua orang tua saya dan adik laki-laki saya, tuan. Jawab Arina. Jadi, kamu anak pertama, sahut Arvian. Bukan, saya anak kedua. Kakak perempuan saya sudah meninggal. Balas Arina. Maaf, kalau pertanyaan saya terlalu berlebihan. Saya hanya ingin tahu saja dan saya ingin lebih akrab denganmu. Arvian menoleh ke arah Arina. Kedua netra mereka saling bertemu. Cukup lama keduanya beradu pandang. Arvian menatap lekat manik hitam milik Arina. Begitu juga dengan Arina. Ia juga menatap lekat iris mata pria yang kini duduk di sebelahnya. Arvian merasakan ada deparan aneh saat tengah bersama dengan Arina. Ia seperti menemukan sesuatu yang hilang. Sesuatu yang selama ini ia cari. Namun sampai detik ini, Arvian belum bisa mengetahui apa itu artinya. Tidak apa-apa, tuan. Arina mengalihkan pandangannya. Kalau boleh tahu, kakakmu meninggal kenapa? Tanya Arvian. Entah kenapa ia merasa begitu penasaran dengan kisah hidup Arina. Arina terdiam sejenak. Kejadian buruk menimpa kakak saya saat masih SMA dia hamil. Dan yang mengamilinya adalah pacarnya. Tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Sampai akhirnya, orang tua kami mengetahuinya. Ayah sangat marah. Saya tahu jika karena hamil. Bahkan, ayah sempat ingin mengusirnya. Tapi ibu menjaganya. Kak Rena benar-benar menyesal. Hingga akhirnya dia putus asa. Dan memilih untuk kandungannya. Kak Rena tidak ingin membuat malu keluarga. Karena harus melahirkan tanpa seorang suami. Dan karena yang dia alami, membuat Kak Rena meregang nyawa. Arina menetaskan air matanya. Saat mengingat bagaimana hidup kakaknya dulu. Arfian terdiam setelah mendengar cerita Arina. Tiba-tiba saja ia teringat masa lalunya. Terlebih saat mendengar nama Rena. Nama yang tidak asing baginya. Arfian menatap wanita yang kini duduk di sampingnya. Ia memperhatikan wajah Arina. Sekilas mirip dengan wanita masa lalunya. Mungkinkah jika Arina... Arfian memejamkan matanya sejenak. Mencoba untuk menetralkan pikirannya. Rena, apa mungkin dia... Ya Tuhan, kalau benar jika Arina dia... Kenapa semuanya jadi seperti ini? Batin Arfian. Ia tidak sanggup jika Arina mempunyai hubungan dengan wanita masa lalunya. Setelah cukup lama dalam perjalanan, kini mereka tiba di sebuah rumah sederhana. Namun, meski sederhana, tetapi terlihat nyaman. Arfian melihat sekeliling rumah orang tua Arina. Ia kembali teringat tentang masa lalunya. Arfian merasa jika dirinya pernah datang ke rumah ini. Pria berbadan kekar itu menarik nafasnya. Dan membuangnya secara perlahan. Tuhan, mau mampir dulu. Tawar Arina dengan tersenyum ramah. Ah, tidak perlu. Saya masih ada urusan. Oh ya, sehari sebelum kamu kembali ke Jakarta, saya akan menyebutmu. Kita akan menginap di hotel sebelum kamu kembali ke rumahku. Jelas Arfian. Baik Tuhan. Arina mengangguk dengan tersenyum. Setelah itu, ia bergegas keluar dari mobil Arfian. Ya sudah, saya pergi dulu. Arfian tersenyum. Lalu melajukan mobilnya. Mendinggalkan Arina. Setelah mobil Arfian hilang dari pandangan, Arina segera berjalan menuju ke rumahnya. Rasanya ia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan keluarganya. Sudah lama, Arina tidak pulang ke rumah. Sebenarnya ia bisa mengambil cuti sehari atau dua hari. Tetapi jarak kampung halamannya yang cukup jauh. Membuat Arina memilih untuk bekerja dan pulang jika ada kepentingan saja. Setelah cukup lama mencari seorang pria dengan balutan kemeja berwarna hitam, serta kacamata hitam yang bertengger di matanya, berhasil menemukan batu nisan yang bertuliskan nama yang ia cari. Nama serta tanggal lahirnya sangat cocok. Pria itu yakin jika itu yang dicarinya. Pria itu adalah Arfian. Kini Arfian tengah jongkok di hadapan makam tersebut. Arfian menaburkan bunga mawar. Tak lupa, ia juga membawa setangke mawar merah, bunga kesukaan wanita masa lalunya. Arfian mengelus batu nisan tersebut. Ia teringat kembali masa lalunya. Bagaimana dulu kisah cintanya selalu bersama dalam suka maupun duka. Hingga tanpa sadar, Arfian melakukan kesalahan yang amat fatal. Kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Akibat kesalahannya sendiri, Arfian harus kehilangan wanita yang sangat ia cintai. Wanita yang selalu bisa mengertiakan dirinya. Wanita yang bisa membuatnya tersenyum. Namun semua itu lenyap karena ulannya sendiri. Tak terasa. Bulir bening itu menetes. Arfian menyesal. Tetapi semua itu sudah terlambat. Yang sudah pergi tidak akan kembali. Dan yang sudah tiada tidak akan bangkit kembali. Maafkan aku. Aku memang pria berengsek. Pria yang tidak berguna. Arfian mengusah batu nisan tersebut. Aku sangat mencintaimu. Maaf. Karena kebodohanku. Kamu harus menanggung semua itu. Aku berjanji. Kejadian itu tidak akan terulang kembali. Aku berjanji. Arfian meletakkan sebuah kalung. Yang memiliki liontin berbentuk hati. Semoga kamu tenang di alam sana. Arfian menyegah air matanya. Setelah itu ia bangkit. Dan meninggalkan makam tersebut. Arfian akan kembali ke hotel. Sembari menunggu arena. Ia akan memantau perusahaannya dari sana. Meskipun Arfian tidak berangkat ke kantor. Tapi tetap saja ia harus bekerja. Email yang sudah masuk pun sudah menumpuk. Otaknya akan kembali bekerja. Walaupun ada Randy. Tapi Arfian tidak bisa mengandalkan dia saja. Randy juga memiliki kesibukan sendiri. Terlebih saat dirinya tidak ada. Semua urusan kantor Randy yang menghandlenya. Bersambung.